Assalamualaikum, I did in my life hari ini aku mau pergi ke pernikahan teman aku waktu kuliah nah ini aku menunggu teman aku yang satu lagi sebenarnya kami sama berangkat tapi beda arah angkotnya karena dia gak dapat angkot nah aku menunggu dia kira-kira 30 menit menunggu itu memang membosankan ya nah ini adalah perjalanan ke Bungus di kota Padang ini aku melewati teluk teluk bayur di ini namanya Gunung Meru nah ini udah sampai aja di tempat pengeteman aku nah kebetulan pas kami sampai itu pengantin prianya juga sampai aku datangnya sama temen berdua aja sebenarnya kami itu ada banyak tapi karena ada kegiatan masing-masing yang sempatnya cuma kami berdua nah jadi kami bersama rombongan Marapulai jadinya gak sama pengantinnya karena keterlambatan datang karena apa ya kendaraan ya karena angkot ke Bungus itu lama kali nah ini ada teman aku cantik sekali happy wedding my friend nah ini adalah kamar pengantinnya banyak cerita tentang teman aku akhirnya dengan doa dan Allah jabah doa-doanya sehingga bertemulah di hari kebahagianya nah kita gak tau ya jodoh itu kapan semuanya sudah ditentukan sama yang maha kuasa tinggal kita menjalani menikmati dan mensyukurinnya aja nah ini aku cepetin aja videonya karena ada kata sambutan gitu dari MC nya ada salangan kepada suami nah aku makan kali ini aku sebenarnya diet tapi gak tau kenapa enak aja makan jadi aku makan nah ini aku mau pulang nepeng sama teman aku pengantin tadi karena gak dapat angkot ataupun gokart gitu nah ini aku udah mau ke rumah naik trans penumpangnya gak banyak ya nah aku mau berhentinya di terminal aja terminal anak air ini terminal baru aku belum pernah kesini padahal rumah aku itu dekat sini loh nah jadi aku coba menaik trans ini aku turunnya tuh di terminal menikmati padahal panas banget panas full gitu nah ini aku jalan muka aku udah gerak jilbab aku udah berantakan ya kan nah ini adalah bentuk terminalnya sepi sih karena gak terlalu terpakai juga karena yang disana cuman bustran aku gak tau tah kenapa tapi aku pengen aja menikmati padahal aku tinggal disini udah 3 tahun udah sekitar 2 tahunan juga terminal ini beroperasi tapi aku belum pernah kesana nih panas banget guys nah di tengah jalan aku tiba-tiba jajan ada sekantong aja padahal aku diet tapi percuma aja sih jalan nyampe rumah aku tuh membobol makanan ini udah sampai di rumah ya rumahku ya begini aja ini cuman bukan rumah sih kontrakan aku udah sampai jumpa di video sebelumnya assalamualaikum mb